Kisah ini berawal dengan drama yang sangat sederhana. Pertemuan kita yang sangat singkat menghasilkan sebuah kata sepakat. Seorang kerabat yang berperan sebagai pengamat melihatku sebagai seorang yang membutuhkan kasih sayang dengan sangat. Dia menceritakan semua hal baik tentangmu. Salah satunya, kamu katanya memiliki sosok seorang ayah yang akan menuntun hidupku. Bisa diartikan bahwa kamu dan aku akan menjadi satu tanpa ada banyak orang yang tahu karena hal itu yang aku mau. Aku yang kekurangan kasih sayang dari orang-orang terdekat merasa nekat. Dengan alasan semua itu bisa tergantikan dengan cinta yang akan kau berikan. Aku yang malang tak pernah merasakan kasih sayang dari orang yang ku sayang karena yang punya kehidupan memanggil mereka dengan cepat untuk pulang. Sosok ibu, ayah yang tak lagi bisa ku pandang membuat pikiranku melayang bahkan burung yang tak bersarang. Kau menyetujui untuk menjaga dan menemaniku sampai akhir nanti. Aku berharap lebih sampai-sampai untuk pertemuan yang singkat ini bisa menjadikanmu sosok yang berarti. Sedikit aku merasa khawatir, apa aku bisa atau kau bisa menerima masing-masing dari diri kita, sifat-sifat kita yang bertolak belakang, yang buat kita nanti terkekang. Aku tidak ingin hubungan yang dimulai secara singkat ini bisa menjadi perdebatan dan perpisahan tanpa niat. Aku mencoba berani menahan resah dalam diri, terpikir butuh waktu seorang diri untuk menyendiri. Ah, sudahlah, ayo hadapi. Pada akhirnya, kamu dan aku menjadi satu. Hubungan yang kata orang bisa menusuk albu karena baiknya perlakuanmu pada aku. Bersamamu semua terasa manis. Hal itu membuatku jadi optimis. Aku bisa mempertahankan hubungan ini dengan harmonis. Hubungan kita layaknya seperti sebuah pepatah. Tidak perlu berpacaran lama untuk bersama. Hingga aku lupa, hal itu bisa saja menjadi bumerang yang sewaktu-waktu akan menyerah. Kau memperlakukanku layaknya anak kecil. Kau rawat, kau jaga, kau sayang. Tak pernah aku bayang untuk seorang aku yang malang. Aku yang belum mencintaimu merasa serba salah. Haruskah aku balas meski raga dan hati tak searah. Aku akan mencoba dan takkan pernah lelah. Kau menerima semua kekuranganku. Terima kasih untuk itu. Seorang aku yang jalang, yang dulu bersikap garang, kini mendapatkan kasih sayang dari seorang yang malang. Malang, karena mendapatkan sosok yang sudah tak sempurna. Lagi-lagi aku serba salah. Hari berganti hari. Sisi burukmu kini, sisi burukmu kini bisa kugali. Muncul ke permukaan setelah lama tenggelam. Kau tiba-tiba, kau tiba-tiba terdiam dan bungkam. Aku bingung. Ingin ku tahu apa yang sedang mengganggu. Tapi kau malah menganggapku pengganggu. Aku terdiam dan jadi serba salah. Satu persatu, butiran-butiran mutiara keluar dari retina. Sebagai syarat bahwa aku menderita. Aku rindu rumah. Tempatku bisa curhat. Aku rindu dimanja tanpa harus merasa serba salah. Aku rindu semuanya. Aku berharap ini hanya sementara. Kau mungkin belum terbiasa dengan kehadiranku yang membuatmu kalap. Atau mungkin kau bingung. Melihat kelakuanku seperti orang liru. Jika saja kau mau mendengarku. Yang kubutuhkan hanyalah kasih sayang darimu. Jangan biarkan aku terus merasa serba salah. Aku rela mengalah. Asalkan semuanya terarah. Bilang kalau aku salah. Aku bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jangan biarkan aku berada di zona serba salah ini. Apakah aku bisa bertahan untuk serba salah? Atau meninggalkanmu untuk mencintaiku? Tak ada yang tahu. betalmu. Itulah cepat. Amin. 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 Amin.